Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Kepolisian Resor Cimahi menggelar bakti sosial, yakni membagikan takjil secara gratis kepada pengendara pada Senin sore. Aksi bakti sosial tersebut tujuannya yakni untuk memupuk rasa kebersamaan. Puluhan anggota Kepolisian Resor Kota Cimahi menggelar bakti sosial, yakni membagikan takjil gratis kepada pengendara sepeda motor dan mobil yang melintas. Dalam bakti sosial tersebut setidaknya sekitar seribu bungkus paket takjil yang dibagikan kepada pengguna jalan. Pembagian takjil mendapat respon positif dari pengendara yang melintas. Kegiatan bakti sosial tersebut tujuannya yakni untuk memupuk rasa kebersamaan antara kepolisian, media, dan masyarakat. Bakti sosial pembagian takjil tersebut merupakan rangkaian dari Operasi Keselamatan Lodaya 2019. Untuk berbagi kasih, kita berbagi takjil terhadap sesama pengguna jalan sambil memupuk kebersamaan. Kita menunjukkan sisi kemanusiaan. Semoga di bulan puasa ini kita semua, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, kita semua akan dapat ramah dan berkah dari Allah SWT. Ini kerjasama yang baik antara Polri dengan media, bahwa kita memang harus turun ke masyarakat untuk membantu masyarakat, terutama di bulan sisi Ramadan ini, kita menjalankan imadah dan bekerja sambil beramal. Sebanyak seribu paket takjil yang dibagikan ludes dalam kurun waktu 5 menit.